Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris atau tidak. Pagi, siang, sore, atau malam ini, fokus latihan berdialog. Ini, mengatakan apakah ada sesuatu barang yang dalam bahasa Inggris ini menggunakan which atau that. Gitu ya, nah nanti yang sering kita dengar which is, gitu. Yang misalnya di dalam bahasa Inggrisnya dicampur-campur ini. Coba ya, ini dasar-dasarnya dulu nih, teman-teman. Oke, ini A sama B dialog. Is there food which we want to eat? Yes, there is a cake that we want to eat. What is the cake? The cake is Black Forest. What is it now? It's on the table. Oh, I see. Is there someone which we want to discuss? Yes, there is a price list that we want to discuss. What is the item price list? The item price list is several new products. When do we want to have a meeting? We are going to do it as soon as possible. Is there newest information which you have got? Yes, there is the newest information that we have got. What is the newest information about? The newest information is about yearly budget. What day are we going to discuss about it? We have to discuss, sorry, we have to discuss it the day after tomorrow. Why do you want to know more about the thing which is on the floor over there? Yes, we want to know it because all the things which are on the floor is not better quality than before we estimate. Is there a big flood which we have to handle soon? Yes, there is a big flood that we have to do. Where is the location of the big flood? Yes, the big flood location is not far from here. When do we have to start handling the big flood? Yes, we have to do it as soon as possible. Is there a possibility which we get the profitness? Yes, there is a possibility that we get it. What kind of item do we get the profitness? The item of the profitness is the last product. What percentage are we going to have it? We are going to have one twice than before. Nah, sekarang beda, beda, ya beda fisik ini. Ini yang orang disini, nanti saya penjelasin. Seseorang yang nih. Was there is someone who gave you a pick packet for me? Saya pulang. Was there is someone... Nah, ini... Sebentar, ini kurang to be nih. Ya, ya oke. Was there was someone who gave you a pick packet for me? Yes, there was someone who gave me a pick packet for you. Is there someone whom you have asked to call me? Yes, there is someone whom I have just asked to call you. Is there a man who wants to help me to do this job? Yes, there is someone who wants to help you to do the job. Is there a lady whom you will accompany to a party? Yes, there is a lady whom I want to accompany to a party. Was there a girl who wanted to come here yesterday? Yes, there was a girl who had come to visit here yesterday. Is there a boy whom you support to be a leader? Yes, there is a boy whom I support to be a nice leader. Was there a girl who wants to help me to help me to do this job? Was there a kid who cried to ask some candy? Yes, there was a kid who had just cried to ask some candies. Were there children whom you gave money? Yes, there were children whom I had given money with. Were there women who was talking here for long? Yes, there were women who were talking much here for long. Was there a gentleman who came here to see me? Yes, there was a gentleman who wanted to come here to see you. Nah, saya bahas dulu teman-teman nih. Jadi ini, ini udah agak canggih sebetulnya. Ini udah bukan kalimat sesana lagi. Tapi, masih dasar ya, klausa-klausa. Ini pola der. Is there food which we want to eat? Terjemahan lagi, apakah ada makanan yang kita ingin makan? Jadi konteks ini bisa diganti. Is there food? Yang penting jangan orang, ini jangan orang ya. Nah, kalau which ini acuannya benda. Nah, kita lihatnya disini. Which ini benda nih. Dari sini ke sini. Kalau diganti, is there a man? Salah teman-teman. Is there a man who? Nggak boleh. Ini harus benda, hewan, boleh. Is there a cat which? Nah, setelah disini, boleh verbal, boleh non-verbal. Is there food which we want to eat? Nah, ini kebetulan verbal. Disampilkan disini verbal. Ini disebut, bisa disebut, ya inilah istilah anak dan indokalima. Cuma kita nggak bahas dulu ini. Nanti jadi ribet. Yang penting setelah which ini, bisa verbal, bisa non-verbal. Is there food which we want to eat? Ada makanan yang, kalau bahasa gaul, ada makanan yang kita mau makan nih hari ini gitu. Ditambahin today. Yes, there is a cake that we want to eat tuh. Iya, ada kue tuh yang kita mau makan nih sama-sama misalnya. Together misalnya. Yes, there is a cake that we want to eat together. Salah satu orang ini. What is the cake? Kue apa tuh? The cake is black forest. Kuenya black forest. Where is it now? Kuenya dimana sekarang? It's on the table. Itu. Begini kalau dihapalkan, nanti teman-teman terbiasa dengan ini. Is there? Nanti kan juga bisa diganti disini. Is there a thing which we want to send to branch office tuh? Bisa diganti. Ini tensinya present tense. Bisa diganti. Ya present tense, present perfect, gitu. Ya, jadi makanya saya menjelaskan ga terlalu jauh-jauh dulu nih. Nanti disetak sih nih. Oh ribet, ga pake grammar ini. Pahami lah sebentaranya. Intinya sebelum which-nya ada benda. Nah, itu kuncinya disitu. Is there food we want to eat? Sebenernya ga pake which, biar boleh. Is there food we want to eat? Itu biasanya begitu kalau percakapan. Tapi lebih formal lagi ada which-nya nih. Nanti saya akan buat contoh yang which-ish, which-ish itu nih terakhir. Oke. Kan ini jadi dialog banget. Is there someone which we want to discuss? Bukan saman, sorry. Salah tuh kalau saya bilang it's just someone. Is there something which we want to discuss? Ada sesuatu yang kita mau diskusikan nih. Ya, yes. There is a price list that we want to discuss. Ya, ada daftar harga baru yang kita ingin diskusikan tuh. Kan logis ngomong begini. Bawa pasal. Ini sesuatu. Ada sesuatu yang kita mau diskusi. Ada nih. Daftar harga baru kita mau diskusikan nih. What is the item price list? Nah, ditanya lagi. Barangnya apa tuh? Daftar barang harga baru apa? gitu, item disini. The item price list is several new product. Daftar harga baru, barang-barang itu adalah beberapa produk baru gitu. Several new product. When do you want to have meeting? Kapan kita ingin mendiskus atau meeting gitu? We are going to do it as soon as possible. Lihat ya. Kita akan secepatnya lah gitu. Mengadakan diskusi gitu. Ini kan bahasa percakapan nih teman-teman. Ini is there, pola there ini. Ada sebelumnya di konten sebelumnya pola there is something, there are many, ada. Ini memang udah agak canggih ini. Sebetulnya gak sulit. Itu ada. Dengerin lagi, dengerin lagi. Nanti sekali-sekali ininya diganti semua yang benda. Is there a paper which we want to give to that kid tuh? Mesti diganti begitu. Is there a cap which we want to give a food? Misalnya food, misalnya. Is there? Yes, there is. Yes, there is a price list that we want to list. What's the item for this price list? Daftar harga baru apa ya? Harga barang baru apa ini? Itu. Beberapa produk terbaik yang baru gitu. Jadi tensisnya disini ada future. Yang jelas dominan presenten gitu, teman-teman tuh. Presenten disini. Dominan tuh. Jadi gampangnya dengerin lagi bulat-balik. Kalau kita berdebat terus gak ada habisnya, teman-teman. Ini bukan ngaco. Ini sengaja buat begini yang dasar-dasarnya dulu. Ya. Suatu saat pasti teman-teman paham dengan ini gitu. Tapi harus gitu bulat-balik. Bali dengerin lagi, dengerin lagi. Is there newest information which you have got? Nah. Apakah ada informasi yang terbaru yang kamu dapatkan nih? Ini sebenarnya British. Tapi saya gak berdebat. Gak mau misalkan gitu. Ya. Ada got-got begini emang cenderung British. Tapi. Gak perlu kita apa. Ya. Help got gitu gak perlu kita bahas. That you got gitu bisa gak banget. Is there newest information you have got? Yes. There is the newest information that will have got. Ya ada informasi yang terbaru yang kita. Yang kita punya gitu. Ya that we have juga bisa. Ya. Yang kita punya gitu aja. Gak usah berdebat masalah ini. Ini yang jelas person perfect. Ya. Person perfect nih. Bukan British. Bukan Amerikan. Pokoknya person perfect gitu aja. What is the newest information? Informasi apa tuh? The newest information is about yearly budget. Budget tahunan ini disini. Newest ini maksudnya informasi terbaru. Ini superlatif nih. Sudah dibahas nih. Tapi ya mungkin masih. Makanya sering dengerin aja. Ya kalau superlatif tuh ada ISD-nya tuh. Newest information is about yearly budget. What day are we going to discuss about it? Hari apa nih kita merisikkan masalah budget tuh? We have to discuss. We have to. Temennya presentennya ini juga sama. Dianggap coklat semua. Ini terjemahan harus. Kalau ini akan ingin atau mau. We have to discuss it. The day after tomorrow. Kita harus meniskuskan. Besok rusak. The day after tomorrow tuh besok rusak maksudnya. Kalau sekarang hari Rebu berarti hari Jumat kan gitu. The day after tomorrow. Gitu. Biar tau ini milik present future nih. Why do you want to know more about it? Nah. Ini selesai pembahasan ini. Ini tinggal pindah topik nih. Why do you want to know more about the thing? Nah ini widgets tuh. Widgets on the floor over there tuh. Jadi non-verbal nih. Ini harus dikasih merah sebetulnya gitu. Gitu. Lupa tadi saya. Nah itu. Harus merah nih. Gitu. Ya widgets, widgets ya ini. Setelah. Setelah ini. Ini liat pindah kan. Why do you want to know more about the thing tuh? Barang-barang yang ada di lantai itu sebelah sana gitu. Kenapa Anda ingin tahu? Ingin tahu banyak tentang barang-barang yang ada di lantai sebelah sana itu. Yes. We want to know it because all the things tuh. All the things which are now. Nah pakai jamak disini kan tingnya jamak. Lebih dari satu. Ini kan satu. Ini kan lebih dari satu. Yes. We want to know it because all the things which are on the floor is not better quality than before we estimate. Maksudnya saya memperkirakan atau ingin tahu karena semua barang-barang yang ada di lantai itu kualitasnya nggak lebih baik dari yang sebelumnya. Begini kan dialog gitu. Ini udah klausa banget. Ini udah klausa banget. Ya. Ya udah klausa jadi nggak perlu. Cepet dengerin balik lagi. Dengerin lagi balik lagi. Yes we want to know it because all the things which are on the floor is not better quality than before we estimate. Kita kira-kira. Kita memperkirakan gitu. Kira. Saya mengirangi. Menduga-duga gitu lah. Saya kira. Apa yang saya ingin tahu karena. Barang-barang yang ada di lantai sebelah sana tuh. Kualitasnya nggak lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira begitu. Perkiraan saya begitu. Perkiraan kami gitu. Keren kan ngomong begini. Ya. Konteksnya bisa diganti. Nggak usah tahu grammar apa ini. Dengerin aja. Yang jelas ini klausa. Bukan simple sentence lagi gitu. Gitu. Ya bukan nggak usah tahu maksudnya. Nah ini teman-teman paham sendiri itu. Ya. Sering dibaca. Sering diulang-ulang terus. Nanti tertarik kalau teman-teman melihat. Ya bisa melihat buku grammar khusus bahasa ini. Sini lihat. Uh begini. Maksudnya oh begini. Nah kalau saya terangkan disini. Nggak cukup waktunya teman-teman. Kayak. Is there big food which we have to handle soon? Apa ada banjir nih? Ada banjir besar yang kita harus tanggulani segera gitu. Yes there is a big food that we have to do. Ya ada banjir besar yang kita harus kerjakan sekarang gitu. What is the location of the big food? Lokasinya dimana banjir itu? Yes the big food location is not far from here. Banjir besar lokasi yang nggak jauh dari sini loh. Ya. Ini dominan presenten memang. Presenten ya ini. Dianggap presenten juga bisa. Yes the big food location is not far from here. When do you have to start handling the big food? Kapan kita mulai? Kita harus mulai menanggulangi banjir besar. Yes we have to do it as soon as possible. Bacanya as soon as possible gitu. Kita harus mengerjakan segera mungkin. Keren kan mau ngomong gini. Ini nggak ada. Ini dialog sehari-hari nih. Presenten dominan. Kan bukan cerita disini. Lihat setelah sebelumnya which benda. Ya kan. Ini. Ini pola there tuh. Ini that. Oh ya bisa diganti that sama nih. Ini diganti that bisa. Diganti which bisa. Ini diganti that juga bisa. Is there big food that we. Atau bisa hilang. Jadi with ini bisa diganti that bisa hilang. Bisa dilangkan gitu. Is there big food we have to handle soon? Bisa. Yes there is a big food we have to do it. Bisa. Kebanyakan orang bule ngomong nggak pakai ini. Tapi kalau kita pakai ini. Ya lebih bagus kan. Lebih lengkap gitu. What is the location of the food? Mana lokasinya yang nggak jauh dari sini. Gitu. Kapan kita mulai? Mana mulai ya. Segera mungkin ki itu. Is there a possibility which we get the profitness? Ini agak canggih lagi nih. Apa ada kemungkinan yang kita dapat keuntungan besar? Keuntungan aja gitu. Profitness ini kata benda. Yes there is possibility that we get it. Ada kemungkinan kita akan mendapat keuntungan. What kind of item do we get the profitness? Jenis apa tuh yang kita akan mendapat keuntungan? The item of the profitness is the last product. Produk terakhir yang kita dapat keuntungan. Insya Allah banyak gitu. What percentage are we going to have it? Persentase apa? Berapa persentase yang kita dapat? We are going to have one twice than before. Kita dapat dua kali dari sebelumnya. Wow. Gitu teman-teman. Ya jadi ini nah sekarang. Ini kan benda sekarang orang nih. Nah beda nih. Setelah who? Orang disini tuh. Setelah who? Orang someone. Ya someone, someone tuh. Men ya kan. Someone lady. Begitu beda. Jadi who? Sementara who aja. Whom sama who's gak usah dulu. Nanti. Uh kok terlalu ribet ya gak. Was there? Was there? Oh sorry tadi kan. Kenapa harus ditambahin nih tadi. Ini gak perlu orang pertanyaan. Was there someone who gave you a packet for me? Ada orang gak yang ngasih paket buat saya gitu. Kalau misalnya bangun keluar rumah. Was there someone who gave you a packet for me? Ada paket tadi. Lu terima ya gitu. Yes there was someone who gave me a packet for me. Ya ada paket yang. Yang gue terima tadi nih buat kamu gitu. Buat lo gitu. Kan bisa aja. Bahasa sehari-hari. Eh ada paket gak datang tadi? Gitu kan. Bahasa sehari-hari tuh. Paket was. Karena nanya-nya. Ini bangun tidur nih yang. Siang was nih. Ada paket ya buat gue gitu. Ya ada-ada nih buat lo nih. Itu bahasa gaulnya begitu. Paket. Yes there was someone who gave me a packet for you. Ini bahasa sehari-hari kan sekarang musim paket. Paket bulat gue. Ada paket ya paket. Iya gitu. Ini bahasa Inggrisnya. Is there someone who gave me a packet for you? For me? Yes there was someone who gave me a packet. Ya teman sama teman lah disini. Is there someone whom you asked it to call me? Ada orang ga yang menyuruh saya telepon dia? Ya dari someone whom I have just asked it to call you. Nah pake whom disini. Ga usah penjelasan lah. Home ini objek. Tapi ditanya lagi kok. Ga ribet. Yang jelas whom setelah whom ini subjek. Setelah who itu kata kerja. Bedanya disini secara biasa. Setelah whom itu kata kerja. Setelah whom itu subjek. Itu aja. Bedanya disitu. Whom you kan. Kalau ini who gave tuh beda disitu. Penjelasan itu. Is there someone whom you have asked it to call me? Jadi you bisa diganti he. Bisa diganti sleep. Bisa diganti I. Yes there is someone who might ask it to call you. Is there a man who wants to help me to do this job? Apakah ada cowok yang mau membantuin aku nih untuk mengekerjaan ini? Yes. There is someone who wants to help you to do this job. Ada orang yang mau bantuin kamu nih untuk mengekerjaan itu? Is there a lady whom you will accompany to a party? Ada cewek gak yang mau nemenin kamu nih ke pesta? Yes there is a lady whom I want to accompany to. Ya. Ada cewek yang saya ingin nemenin untuk ke pesta. Was there a girl who wanted to come here yesterday? Ada cewek gak yang mau datang disini kemarin? Yes there was a girl who had come to visit there yesterday. Ya. Ada cewek yang terdatang di pesta. Is there a boy whom you support to be a leader? Apakah ada cowok yang kamu dukung jadi pimpinan? Yes there is a boy whom I support to be a nice leader. Ya. Ada cewek yang saya dukung untuk menjadi pimpinan yang baik. Yang menyenangkan. Was there a kid who cried to ask some candy? Apa ada anak kecil yang nangis nih minta beberapa permain? Yes there was a kid who had just cried to ask some candy. Iya ada anak kecil yang baru saja nangis-nangis nih. Nangis nih. Ini gak perlu dibahas nih pas per fok ya teman-teman. Karena gandeng-gandengnya pas ten. Ya itu tadi kalau dibahas ya gak nutut waktunya gak nutut. Gak keburuk gitu. To ask some candy. Were there children whom you gave money? Apakah ada anak-anak yang mau memberikan uang nih? Yes there were a children whom I had given money. Ya ada anak-anak yang sudah saya berikan uang gitu. Were there women? Bacanya, tulisannya women kan jamak. Kalau satu women. Tapi disini women. Were there women who's talking here for a long? Ada emak-emak gak yang ngobrol disini? Emak-emak disini. Yes there is women who are talking much here. Ya ada emak-emak ngobrol disini sampai lama gitu. Was there a gentleman who came here to see me? Ada cowok gak yang datang kesini untuk jumpain gue nih? Yes there was a gentleman. Gentlemen who wanted to come here to see you. Ada tuh lagi-lagi bawa-bawa mau nemuin kamu gak tau ngapain. Itu maksudnya begitu. Jadi bisa diolah nih konteksnya gitu. Ya makanya caranya gampang. Gak usah perlu nanya grammar apa. Ini kan bukan bahasan grammar di sekolah. Diulang-ulang aja dengerin, dulang lagi, dengerin lagi gitu. Oke ya teman-teman jadi ulang lagi, dengerin lagi gitu. Tolong dibagikan bagi teman-teman yang Kalau bagi teman-teman yang baru menyimak ini Sebenarnya jangan ini dulu. Kalau mau dengerin aja sih gak apa-apa. Sebaiknya mulai dari 1A. Ya konten ini. 1A, A kecil ya. A kecil, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A nah. Nah jadi bisa tau. Jadi gak apa ya. Gak zero-zero amat gitu. Gitu maksudnya. Ya bagi yang pemula nih yang baru pertama kali latihan bahasa Inggris Mungkin ya dianggap ribet ini. Sebenarnya gak ribet. Makanya bertahap teman-teman. Oke saya kira itu dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Oh ya ini disinggung nih. Jadi program latihan ini bukan latihan menghapal kata-perkata ya teman-teman. Nah ini perlu sih. Bukan idiomatik atau perasa. Kan selama ini no time for love. Hapal. Ya kan. I don't do it anymore. Why do you love me? Ini kan sebetulnya kalimat. Karena dihapal jadi kayak idiomatik. Sekarang kalau udah hafal nih misalnya nih. There is way, there is one. Misalnya ada ini there is one, there is way. Jadi terbalik nih. Saya nulisnya terbalik. Ada keinginan pasti ada jalan kan gitu. Do it more. Kalau udah hafal gimana ngomongnya gitu teman-teman. Ini kan cenderung sekarang belajarnya begini. Kalau ini kan langsung ngobrol. Beda ya. Oke teman-teman.